Pasangan swasti Sabda Stantri alias Cua Kotak dan firma Syah Sang Suami. Karena Cua kini tengah mengandung anak keduanya yang kini menginjak 6 bulan. Kebahagiaan Cua semakin bertambah karena hasil USG menunjukkan bahwa Cua mengandung anak perempuan. Berarti kalau lancar sampai persalinan nanti, Cua akan punya sepasang buah hati, laki-laki dan perempuan. Waktu itu sih rencana kita pengennya Raja 3 tahun baru program rencananya. Tapi Tuhan berkata lain, tiba-tiba doeng. Aku tuh malah pertama tuh ngeledekin si Tantri. Jadi Tantri tuh waktu itu kayak, aduh gue kayak pusing daya gini, gue muntah-muntah gitu kan. Wah hamil lu kali lu gitu kan, bentar lu hamil. Terus dipercandain lagi sama Arda, biasanya orang yang ngeledekin tuh hamil duluan. Dieng, tiba-tiba gak tau suami yang bilang, kamu kayaknya aneh deh, coba cek sen lagi. Bila pada kehamilan anak pertamanya Cua harus banyak istirahat karena kehamilannya lemah, kali ini wanita 30 tahun ini justru semakin aktif bekerja. Bahkan ia juga tidak merasakan hidam. Foto hamil dia yang, dia nih sebelumnya kan historik kehamilan itu kan dua kali keguguran yang sebelumnya nih. Terus pas hamil Raja, kata dokter benar-benar harus bedres. Jadi pas tau hamil langsung tuh cuti. Nah pas yang ini kebalikan, ya malah tetap manggung. Kemarin itu kotak pergi ke Sumbawa itu harus naik pesawat. Yang airplane itu, apa, seaplane yang turun di laut, terus masih perjalanan kayak 12 jam, 7 jam, kayak gitu. Malah lebih kuat ini dibawa manggung kemana-mana tuh yang, enggak kalau ngidam, udah dihamil Raja pun gak ngidam, malah suami yang ngidam. Sampai sekarang juga suami yang ngidam. Ngidam kayak tengah malam tuh dia mau makan ramen, ketemenin jam 2 pagi. Kayak gitu-gitu. Terus tiba-tiba dia kayak dia pengen makan apa, kayak gitu. Sampai jumpa di video selanjutnya.